Bicara soal yang menghalang-halangi perubahan ini, apakah ada hal-hal yang sudah teridentifikasi oleh Nasdem bahwa geliat kecurangan ataupun intimidasi ini terjadi? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh para akademisi, para guru besar terkait dengan keprihatinan para tokoh-tokoh akademik ini terhadap kondisi bangsa. Ini patut kita perhatikan bahwa memang masyarakat pun sudah mulai merasakan adanya upaya-upaya untuk melakukan berbagai hal dengan memanfaatkan hal-hal yang ada untuk ingin meraih kekuasaan dengan melanggar nilai-nilai dan antikain. Nah, hal yang penting misalnya penggunaan kekuasaan, penggunaan program negara yang diakui seolah itu menjadi programnya personal, nah ini juga sudah mulai mengarah ke sana. Oleh karena itulah, maka seperti Bansos misalnya, Bansos yang saat ini dialokasikan sedemikian besar, yang momentumnya dipakai kemudian diserahkan atau didistribusikan kepada masyarakat di waktu-waktu yang mendekati pemilu ini, ini harus disadari oleh masyarakat bahwa Bansos itu adalah program pemerintah yang berasal dari rakyat juga melalui pajak-pajaknya yang kemudian dikelola sedemikian rupa oleh orang yang diserahkan amanah untuk mengelola negara ini. Nah, sehingga ketika ada orang yang menerima Bansos, maka itu adalah haknya untuk menerima Bansos dan Bansos itu juga berasal dari rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, tidak boleh ada yang mengklaim itu atau tidak boleh diupayakan bahwa seolah-olah masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa Bansos itu adalah pemberian orang per orang atau kelompok tertentu, sehingga harus berterima kasih kepada orang atau kelompok tertentu itu. Nah, ini yang harus terus kita bangun kesadaran ini di berbagai kesempatan, kenapa ini juga menjadi penting, karena negara ini yang kepemiliknya adalah rakyat. Negara ini berkedawatan rakyat, kitalah yang menjadi pemilik negara ini. Nah, oleh karena itu jangan kemudian dibajak oleh orang-orang tertentu yang seolah-olah bisa melakukan apapun atas nama dirinya sendiri, atas nama kelompoknya sendiri, ya padahal semuanya ini adalah berasal dari rakyat. Nah, kekuasaan bahwa kekuasaan ini asalnya itu adalah amanah dari rakyat, inilah yang harus kita berikan kesadaran. Baik kesadaran bahwa rakyat mengingatkan kepada semua pihak yang mendapatkan amanah ini, yang kedua, kesadaran juga harus muncul dari semua pihak yang saat ini diserahkan tanggung jawab untuk mendapatkan amanah, untuk menyelenggarakan pengelolaan negara ini, harus sadar, bisa menahan diri. Saya ini mendapatkan amanah, saya nggak boleh merusak amanah ini. Maka, nilai-nilai harus saya jaga, saya harus menahan diri, misalnya saya ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi, maka saya tidak boleh untuk menggunakan apa yang saya miliki, kekuasaan yang saya miliki, amanah yang saya miliki, hanya untuk kepentingan saya. Kenapa? Yang namanya amanah itu kan titipan, harus kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh kemudian dimanfaatkan oleh kita yang sedang memegang amanah ini. Nah, ini yang harus dibangun di antara semua orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan negara ini, untuk mengelola negara ini, terlasuk saya misalnya sebagai wakil rakyat, ataupun orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Nah, ketika ada satu-dua orang yang berupaya untuk menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan amanah ini, maka kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Jangan, tahanlah diri. Kenapa? Karena nilai-nilai terkait dengan amanah ini jauh lebih tinggi dibandingkan hanya untuk dipakai, mengejar kekuasaan semata. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Adam Terima kasih.